Segment sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Muti, salah satu concern dari para pelaku atau yang melaksanakan UMKM adalah khawatir terkena biaya yang lebih, salah satunya adalah lewat administrasi. Mereka melihat bahwa UMKM milik mereka secara profit masih cenderung kecil begitu, jadi tidak perlu mendapatkan administrasi secara usaha. Kalau dari Pak Yuli sendiri bagaimana melihat problem atau tantangan ini? Ya, pertama kita harus pahami bahwasannya sertifikasi halal itu kan bukan kita mengenakan biaya, tapi intinya membuat konsumen itu aman dan tenang. Jadi aman dan tenang, makanya sertifikasi halal, makanya kita kenakan biaya. Namun untuk beberapa yang non-safe declare, yang safe declare itu kita kenakan gratis, tidak berbayar. Dan tentunya dalam sel deklar ini, nah untuk yang non-safe declare itu kita kenakan yang berbayar. Nah untuk terkait dengan ini, pemerintah juga memberikan beberapa fasilitasi untuk mendorong itu. Seperti yang kemenak punya namanya sehat ya, si hati. Nah ini yang gratis bu. Nah ini juga kita tantumkan, kita laporkan kepada tempat pendaftarannya itu. Selanjutnya, dengan keperaturan Kementerian Dalam Negeri, kita mengeluarkan aturan terkait fasilitasi sertifikasi halal melalui APBD tahun 2024. Nah ini kita juga siapkan pendanaannya untuk membantu yang non-safe declare ini. Selanjutnya, kita juga melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal, bekerja sama dengan Satgas Halal Provinsi Seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendampingan, LPH dan Pelaku Webka. Jadi intinya begini, kita tidak bisa mengerjakan ini dengan sendiri dan kita harus bersama-sama. Makanya kalau kita lihat kan BPJH atau Kementerian Agama atau MUI, dia melakukan aturan. Sementara, papanya yang bermain itu adalah UMKM. Nah kita tahu bahwasan UMKM seperti saya katakan tadi, mempunyai keterbatasan. Nah ini yang kita dorong, kita berikan pelatihan, kita bekerja sama dengan universitas, kita juga bersama dengan SMK untuk membeli pelatihan itu. Selanjutnya, kita juga membentukkan Komite Fatwa Produk Halal. Nah ini juga kita, dan fasilitas personil yang terkait terhadap halal dengan pelatihan pendampingan halal, penyedia halal, dan auditor halal, kita latih dan kita fasilitasi. Selanjutnya, kita juga memberikan fasilitas sertifikasi halal melalui rumah potong, unggas dan rumah potong untuk barang ternak. Selanjutnya, pembentukan zona khas, yaitu zona kuliner halal aman dan sehat. Juga berperan optimasi peran pendamping di tingkat pusat maupun daerah. Nah ini yang kita lakukan. Selanjutnya, kita juga tentunya kita jika nanti belum tercapai, masih belum ada, mereka sudah seharusnya punya sertifikat, tapi belum melakukan, kita akan memberikan peringatan tertulis. Peringatan tertulis, dan juga dalam bertahap kita lihat, apa istilahnya, tahapan-tahapannya kita akan menarik barang dari peredaran. Tentunya nggak secepat itu, kita akan telusuri dengan peringatan tertulis tersebut, selalu kita akan larang berjualan di sini. Jadi, ini yang merupakan cara kita untuk menginformasikan agar mereka sadar dan concern. Karena kita tahu UMKM itu terkait dengan NIB, jadi salah satu persyaratan sertifikat halal itu adalah memiliki NIB. Nah ini kita juga dorong mereka mendapatkan itu, kita memberikan fasilitas dengan bekerjasama dengan BKM, BKPM, dan BRI. Baik, tapi tentu saja begitu ya Pak, tentu saja harus tetap diciptakan ruang bagi para UMKM supaya tetap bisa beraktivitas secara ekonomi, karena memang UMKM ini kan salah satu penopang kegiatan ekonomi negara. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir bagi Bu Muti ya, karena waktu kita terbatas begitu. Bu Muti, memang akhirnya kan kalau tadi kita dengar dari penjelasan Pak Julius bahwa memang periode akhirnya diberi kerenggangan gitu. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas dari sertifikat halal itu sendiri, ataupun kredibilitas Indonesia yang memiliki mimpi sebagai negara halal hub gitu, pusat dari sertifikasi halal salah satunya? Ya, penahapan kewajibnya sertifikasi halal itu tadi yang disebutkan oleh Pak Julius ya, untuk tahun ini di Oktober 2024, 17 Oktober 2024 untuk makanan dan minuman, jasa penyembelian, dan juga bahan tambahan penolong yang memang terkait dengan makanan dan minuman. Dan ini sudah disounding sudah jauh hari, sehingga memang sudah menjadi pengetahuan tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Karena artinya batasan waktu itu tidak hanya untuk UMKM, tapi juga untuk semua produk yang diedarkan di Indonesia, baik di produksi lokal maupun secara datang dari luar negeri. Nah tentunya menjadi PR bersama kita untuk menunjukkan kepada semua pihak termasuk internasional, bahwa memang kita mempunyai standar halal yang memang tinggi, dan kemudian itu bisa diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak. Jadi kalau kita bicara halal, itu tidak melihat ukuran usaha ya mbak. Jadi mau usahanya besar, usaha kecil, usaha menengah, yang namanya halal dan haram itu kan satu ya, standarnya satu. Jadi kalau kita memilah bahwa yang hanya wajib, hanya yang besar saja, yang kecil tidak, untuk kategori produk yang sama, itu menjadi kita punya seperti punya double standar. Jadi kalaupun misalnya ada pengaturan, itu lebih baik di pengaturan dari sisi ke resiko produknya. Jadi sama-sama kalau produk yang beresiko, baik perusahaan itu besar ataupun kecil, ya mungkin katakan misalnya itu yang lebih dahulu diprioritaskan dibandingkan sama yang lain. Jadi jangan sampai di satu kelompok atau jenis produk yang sama, untuk perusahaan besar kemudian menjadi wajibnya harus sesuai dengan timeline misalkan, tetapi UMKM kemudian diberi kelonggaran. Karena haramnya sama, halalnya sama begitu ya. Jadi memang sejauh ini, selama ini memang Alhamdulillah Indonesia sudah menjadi salah satu kiblat tentang sertifikasi halal. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan itu, sehingga yang kita capai tidak hanya dari sisi jumlah berapa yang sudah bisa disertifikasi, tapi yang penting juga adalah kita bisa memastikan bahwa kualitas dari sertifikasi halal itu memang bisa memenuhi standar halal yang selama ini kita perjuangkan. Dan setelah keluar sertifikat halal itu bisa dipertahankan. Tidak hanya sampai titik didapatkannya sertifikat halal. Nah itu yang lebih berat lagi. Konsistensi. Konsistensi, betul. Karena kalau begitu hanya kita sampai dapat sertifikat halal, sementara berikutnya lagi, karena ini masa berlakunya itu tidak ada tanggal seperti dulu, misalnya 4 tahun begitu ya ada masanya. Ini tidak ada masanya lagi selama memang tidak ada perubahan baik dari sisi bahan maupun dari sisi proses produksi. Nah itu bagaimana kita memastikan itu yang menjadi PR yang lebih besar lagi setelah kita mencapai target untuk mencapai sertifikasi halal untuk semua.